Kauan yang baik Maka bertemanlah Berkawanlah dengan orang yang ahli istiqomah Anda akan kebawa Teman kita males Eh sholat jamaah Dari dulu Kan sunnah dalam madhab syafi'i Waduh Akhirnya gak maju-maju Akhirnya meremehkan sunnah Kan begitu Sunnah mu'aggadah Atau fardu kifayah Jadi kawan Bedanya ya Kalau orang dulu itu yang namanya sunnah Mereka semangat karena itu sunnah Tapi orang sekarang meremehkan Karena sunnah Dulu itu semangat karena sunnah Jadi kawan Kawan itu luar biasa Makanya Saya pun kadang membuat kawan Saya kalau di bulan Ramadan Untuk melek Setelah jam 12 itu Setiap jam 12 Melek buka mata 2 jam Gak akan mampu kayaknya Paling lama 1 jam Iya kan Bangun malam Paling lama 1 jam Coba paling gak menjelang subuh Tapi caranya masih asal dicari kawan Membuat program Iktikaf Sebetulnya karena saya males aja Itu bukan saya ahli ibadah Bukan saya senang ibadah Saya siasati Makanya saya siasati kemalasan saya Saya cari kawan Makanya setiap 10 akhir bulan Ramadan Saya membuat acara iktikaf di masjid besar Ramai begitu Melek Saya jadi gak ngantuk juga Lumayan Jadi mulai jam 12 Sampai jam 3 Sampai Itu bisa melek Bisa bangun Melek Nggak tahu melek itu apa Makanya belajar bahasa Indonesia Jelek Buka mata Buka mata Jadi kawan Sama Termasuk Jelek lain Oh jelek lain Sama jadi kita Kemudian kita siasati Kemalasan itu Siasati kemalasan itu Contoh Anda melakukan sholat Lihat istiqamah itu Sholat malam itu Berapa rokaat Anda Kalau Anda sholat Misalnya 8 rokaat Di tengah malam Atau 10 rokaat Malam hari Itu berat Tapi Anda bisa siasati Bohongi itu setan Anda punya tiang rumah berapa Empat Tiang rumah empat Sama kamar anak dua Anda masuk kamar anak Assalamualaikum Assalamualaikum nak Saya mau tidur Sholat dua rokaat Dua kan Pindah kamar sebelah Sambil lihat anak Sholat dua Rukaat Ngadep ke tiang sebelah Dua rokaat Tiang sebelah dua Rukaat Dua belas rokaat Tanpa sadar Percaya Lakukan itu Siasati Sambil ngontrol anak Sekalian So Sholat Nah senjata Senjata Allah Berapa rokaat Ayo Tapi kalau sudah di tempat Yang panas Kan musola kita Biasanya panas Sempit Dua rokaat Sudah kayak dua jam Pengen lari Makanya termasuk Duduk sebentar Dua rokaat Dua rokaat Dua rokaat sebelum keluar Berapa coba Empat Kali sepuluh Empat puluh Ayo coba Sholat Dua rokaat di rumah Perlu kita bohongi Itu setan Jadi ibu yang lagi masak Sama Masak sayur Sambil nunggu Jangan hanya Mengong Lumayan dua rokaat Jadi Seperti itu Di antaranya Kawan yang baik Sama menyiasati Siasati Sama tadi kita bicara Tentang sedekah Ada sedekah Sedekah itu adalah Perlu siasati Bohongi itu setan Ada satu orang Bersedekah Sehari misalnya Sedekah Tiga puluh ringgit Tiga puluh ringgit kan besar Tiga puluh ringgit Besar Satu orang Ayo Perbulan Tiga puluh ringgit Gimana Mikir Berat kan Ini pernah juga Kita suarakan Tiga puluh ringgit Sebulan Gimana Tiga puluh ringgit Ya sudah Enggak usah tiga puluh ringgit Satu ringgit saja Sehari gimana Oh iya iya Boleh-boleh Satu ringgit sehari Apa bedanya Apa bedanya Satu ringgit sehari Sama tiga puluh ringgit Sebulan Siasati Makanya kalau mau bersedekah Jangan munggu banyak dulu Kapan ada Keluarkan ke mesjid Setiap mesjid Saya pastikan Aku ngaji Satu ringgit Dua ringgit Terus rutin Jadi Setan itu Kalau setan itu Misalnya Uang Bayangun hanya lima ringgit Kita disaku kita Mau kita masukkan kotak mesjid Kita tunda Sepuluh menit saja Kotak mesjid Tidak jadi masuk kotak mesjid Tadanya apa bunyi Tok Tok Bakso Berubah Begitu mudahnya Hati itu berubah Jadi Mensiasati Agar kita bisa istiqomah Siasati Biar ibadah tidak berat Makanya nanti Kalau bicara Imam Bosani Istiqomah Kawan juga Kemudian apa Waktu Bagaimana agar saya istiqomah Bangun malam Bagaimana bisa istiqomah bangun malam Nonton filmnya jam 1 malam Tak bisa Jadi sudah jam tidurnya Sudah diatur Ini Kemudian siang harinya Kata Rasulullah Tidur sesaat Kalau bisa Jadi dipersiapkan Nah ini adalah diantaranya Memang ada istiqomah Ada sekajian khusus Terima kasih Memang problem Anda Anda sama dengan problem saya Kita memang kadah sering gangguan istiqomah Makanya waktu saya mulai berdakwah dulu Saya mulai itu Saya berjanji Setiap habis maghrib Saya harus ngisi di musolat Biarpun satu orang Biar setan tidak mengganggu saya Saya setiap habis sholat maghrib Saya mesti minta izin Pokoknya saya ngomong Terserah Masya Allah Nyampe kepada Allah Akhirnya apa Memerangi kemalasan Dulu itu Waktu kita masih tinggal di sebuah pesantara Kita keliling Setelah satu tahun Eh Ada hikmahnya Kenapa Musolat yang pernah saya lewati Itu Nanya Kok tidak kelihatan lagi Setelah itu kita buka majlis besar di kota Akhirnya saya sebar undangan Di tempat yang masjid saya lewati dulu Akhirnya datang Ramai lah masjid Jadi Mulailah Jadi kita perlu siasati Ya Insya Allah menyiasati Insya Allah Khususnya masalah kawan Jadi Al-mar'u'ala dini khalilih Kata Rasulullah Seseorang itu bagaimana kawannya Pemalas Akan pemalas Kawan rajin Kita akan gembawa Insya Allah Kisah